Intro Hai apa kabar semuanya selamat siang Mudah-mudahan Anda menikmati hari Anda hari ini Dengan penuh berkah bersama keluarga saya Kak Rose Hari ini akan menemani Anda di acara Rupi Ghost Secret Ada Daniel di pojok sana coba kita lihat Kita lihat penampilannya Darren Clip Baiklah langsung kita pojokkan ya Untuk membuat suasana lebih hot Hari ini dengan mengangkat berita-berita hot Yang datang dari dunia nyata Pembenar dari dunia Apa yang rampai menjadi pembahasan Salah satu yang menjadi highlight kita adalah Mengenai bagaimana dinamika hubungan Antara ibu sambung sama anak sambung Yaitu dari Natali, Hosyer dan juga Putri Delina Ini sama-sama terhubung karena sulek Begitu ya Kemarin kan rame tuh Rame karena Put Del Wawancara di podcastnya Maya Cerita tentang bagaimana perasaan dia Masih merasa kesepian Dulu pernah diem-dieman sama ibu sambungnya Sama Natali Begitu ya Dan walaupun permasalahan sudah selesai Tetapi kadang-kadang kalau mengingat lagi Persesokan itu Masih ada rasa sedih dan kesel Kemarin juga viral lagi Jadi wawancara sama Maya ini udah dua minggu yang lalu Begitu ya Nah yang semalam viral lagi Itu adalah wawancaranya Natali Di podcastnya Uya Kuya Gitu ya Disitu juga Natali cerita Kenapa waktu itu dia waktu hamil sempat kabur Terus habis gitu ya Itu ya juga menjadi salah satu Apa ya Sumber konflik pada saat itu sempat Dan Natali juga cerita bahwa Pada saat itu bawaannya dia Kalau ketemu sama Put Del Sekarang ini pengen minta maaf aja Kenapa jadi masalah Karena dari cerita yang sudah lampau itu Ya netizen banyak yang menyalahkan Ada yang nyalahin Put Del Ada yang nyalahin Natali Gitu ya Apalagi di tanggal 30 Mei itu Sebetulnya Ada foto postingannya Mereka ini Udah kayaknya udah akrab dan Sangat akur gitu ya Pergi ke Singapura bareng-bareng Ini tanggal 30 Mei 30 Mei ini kan udah Udah kayaknya so sweet gitu kan Hubungan kayaknya sudah membaik Jadi ada netizen yang nanya Ngapain sih Put Del kan hubungan udah baik Ngapain sih cerita-cerita kayak begitu Pakai nangis segala Sehingga menimbulkan polemik gitu ya kan Itulah netizen Namanya hubungan itu kan gak kayak foto ya Cekrek gitu Kadang masa lalu juga tetap jalan bersisa apa Hubungan itu tetap sebuah proses Apa yang bisa kita pelajari dari sini Coba kita dengarkan dulu Apa sih cuplikan wawancara Put Del Di podcastnya Maya Yang kemudian menuai komentar Yang berikut ini Oke jadi kayaknya buat dia nangis itu Komentar netizen kayaknya ya Kalau dia ingat kejadian itu Apa yang diingat Gitu kan Ini kan menjadi persepsi orang macam-macam Padahal sebenarnya salah satu yang dia ingat adalah Kenapa ko netizen sampai segitunya menilai dia sebagai anak durhaka Kalau dari sisinya Natalie apa Yang kemudian kemarin juga jadi viral tuh cuplikannya Kita lihat Coba kita lihat nih komentar netizen Apa sih setelah mereka melihat dua wawancara itu Yang pertama komentarnya adalah Panjangnya Seharusnya Kang Sule yang punya peran besar disini Memperbaiki hubungan antara ibu sambung dan anaknya Kasih pengertian keduanya Biar adem dan hangat Jadi gak ada saling kurang perhatian Natalie kan orang baru Dan dia butuh waktu untuk memahami anak-anak tersebut Urusan keluarga diselesaikan dengan kekeluargaan Jangan di media sosial Gak asik juga Ntar jadinya blunder kemana-mana Gak habis-habis menurut Akius sih Katanya gitu Ya ada benarnya juga Yang berikut ya Yang begini emang harus di podcast kah Gak bisa di rumah aja gitu ngobrolnya Yang berikutnya Kasian banget ya Ingat ya neti Jangan disamain dengan bunda asyanti Prosesnya beda katanya gitu Ada lagi Susah emang kalau dapet duda Anak banyak semangat ya Terus ya Ini ada benarnya juga Jadi ibu sambung yang anak-anaknya ada di umur udah belasan Itu berat banget Kadang suka salah paham juga Ibunya pengen ini Anaknya juga pengen ini Tapi yang tersampaikan akhirnya Yang itu gitu Aku baca dari komen-komen di aplikasi sebelah Pada curhat begitu Pengen dekat sama anak gadisnya Tapi takut caranya salah Dan rata-rata emang canggungnya itu Ke anak sambung yang ceweknya Ada yang milih pisah juga Akhirnya karena anaknya gak mau dekat Karena apanya Gak bisa tegas Karena takut ngelukai hati Anaknya tegas Maksudnya dia jago-gobrol gitu Aku banyak kesetuju dengan komentar itu ya Karena aku juga ibu sambung ya Untung dulu tuh sosial media gak seperti sekarang ini ya Kalau ada Dan ada netizen yang tahu Waduh Kayaknya aku juga akan dihujat Karena Tidak ada ya Cerita itu tidak seperti di sinetron Yang gampang Satu episode konflik Episode kedua selesai Gak gitu juga Hai netizen Kalau mereka bercerita di podcast Bukan berarti masalahnya masih ada Tetapi barangkali tuh ya Mereka cerita Supaya ini Barangkali ada yang merasa Punya pengalaman yang sama Gitu ya Mungkin sama-sama mencari solusinya Seperti apa Aku setuju yang namanya keluarga Itu bukan tanggung jawab ibunya doang Tanggung jawab anaknya doang Tanggung jawab bapaknya doang Semua Gitu ya Cuman gitu kadang Kadang Bapak-bapak itu ngerasa Bahwa urusan anak-anak itu urusan ibu Gak ya Bapak juga punya andil Begitu kenapa aku jadi curhat Iya kak Yaudah kita ikuti Ambil hikmah baiknya aja Netizen ini kadang-kadang Jangan terlalu emosi lah Anda umur berapa sih yang komen Hah Masih muda Belum tau kan Kehidupan Ini seperti apa ke depannya Gampang komen deh Gak tau apa-apa juga Kalau yang tadi itu Aku banyak yang setuju Oke kita akan menuju ke bidang tamu kita Kalau ini ada apa sih Kita lihat ini Profil dari istrinya Cesar yang sedang dalam proses cerai Yang kemarin sempat ditarik itu gugatannya Cesar ya Ini menikahnya kita Belum tau ceritanya seperti apa Apa yang terjadi Apa yang diharapkan Apa yang dirasakan Alma Ratu Intan Kita lihat dulu profilnya berikut ini Alma Ratu Intan Istri Cesar yang berusia 33 tahun ini Pada Maret lalu Membuat postingan menyindir Cesar selingkuh Dan mengisyaratkan perceraian Setelah menjalin pernikahan Selama 4 tahun Namun pada sidang perdana 14 Juni kemarin Cesar mencabut gugatannya Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Karena harusnya didaftarkan Sesuai dengan alamat domisili Intan Yaitu di Bogor Intan pun kemudian Mengunggah chat pribadinya Dengan Cesar Dimana Cesar meminta Intan Untuk tidak perlu hadir Kepersidangan Agar cepat selesai putusan Dan menawarkan Untuk Intan saja Yang mengurus gugatan Namun ditolak mentah-mentah Karena alasan Semua berkas sudah Di Cesar Intan dari mantan istri Pertama Cesar Terlihat memberikan semangat Dan doa kepada Intan Dalam menghadapi perceraian Padahal saat di awal Intan menikah dengan Cesar Ia dan Intan dari Sempat saling sindir Hingga dicat sebagai pelakor Benarkah Intan meninggalkan Cesar Di saat Cesar sudah Tidak punya penghasilan Dan mengapa hubungannya Dengan Intan dari Jadi baik-baik saja Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oke baik Kita sudah bersama Almaratu Intan Ini yang kebarnya Terakhir Menikah dengan Cesar Tapi mereka pun sekarang Dalam proses perceraian Apa yang sekarang Kamu rasain Almaratu Ini kan proses Pasti gak gampang juga Buat kamu Cuman aku agak Lega aja sih Udah kayak Ya kan Dia kan sempat Kayak Ngulur-ngulur waktu Mungkin gak tau Mungkin dia juga Masih sibuk gitu kan Karena aku bilang Cepet urus Soalnya udah 7 bulan Gantung kak 7 bulan gantung Jadi lebih kayak Ngerasa digantung aja Perasaannya gak enak Kita pernah wawancara Cesar juga Tentang apa sih Sebetulnya yang terjadi Karena Cesar sempat ngomong Bahwa katanya Dia dan kamu sepakat Untuk gak umbar-umbar Masalah perceraian ini Tetapi Kata Cesar Tapi aku gak tau Kenapa dia justru Yang memposting Di video sosial Apa sebenarnya Almaratu Kita lihat dulu Wawancaranya sama Cesar Waktu itu Berikut ini Kenapa Jadi kamu cerai Karena salingku Kamu ya Enggak Ini suatu Saya refisikasi Apa itu Klarifikasi Kalarifikasi Enggak Saya juga gak mau itulah Maksudnya emang Awalnya emang dia gak suka kan Di ekspos gitu Maksudnya lo tau-tau ada Kayak gitu kan Saya kaget Semua yaudah saya senyumin Saya berdoa Semoga dia mendapatkan jodoh yang baik Itu aja sih Gak mau berkualang-kualang di media Saya juga orangnya Saya ingin memuliakan seorang istri Gak mungkin saya itu melantarkan Seorang istri Gak nafkahin apa Pengen Tapi kan Kebatasan itu Batasan apa? Batasan Ya gak boleh kayak gini Gak boleh kayak gini Gak boleh kayak gini Saya rasanya tuh kayak Ya Allah Maksudnya kayak Saya tuh udah berusaha Tapi disitu gak ada penghargaan buat saya Saya sih yaudah sabar doain yang terbaik Kita juga bisa baik-baik Ya bener ya Udah gak usah di ekspos Ini-ini Udah Ya udah di WA tuh Ya akhirnya saya kaget Saya dikasih tau Sama manajer saya Masa ada beritanya Lah Kok gini ya bang? Ada banyak kayak ya Almara tuh pengen jawab juga Klarifikasi Betul kamu menghalangi dia Banyak banyak aturan Dia gak boleh ketemu sama temennya Apa segala macam Gak bisa bebas Gak ada Gak ada Justru gini kak Yang jadi permasalahan waktu itu Karena Kalau aku bebas Dia kerja Aku malah Dukung Dukungin gitu kan Dulu aku juga sempat manajerin juga kan Maksudnya Ya kak Feni juga tau lah Tiap kesini bintang tamu kan Aku selalu Dampingin dia gitu kan Tapi kalau untuk Buat ke temen-temennya Itu gak pernah Ya kita Dia izin Yang aku mau kesini Ya udah Berangkat gitu Pergi dia gak pernah Cuman yang permasalahan itu Kemarin tuh gara-gara Live itu loh kak Oh yang dia live 24 jam itu Itu belum Belum Itu kan udah Desember kan Nah dia itu kan baru download Satu aplikasi nih Sebelum yang ini Yang sekarang gitu kan Nah dia tuh kayak udah Punya dunia dia sendirilah Sekarang Kalau misalnya live itu kan Kita kan hidup bertetangga ya Maksudnya aku suka tegur dia Kayak yang Pelan-pelan dong Dia kan Dia kan pakai rapun Gak denger kan Kata aku pelan-pelan Aku bilang gitu kan Ini Tetangga Sejak berapa Iya kan Aku bilang gitu Mungkin dia disitu ngerasa Kayak Gak inilah gitu Gak dihargain gitu Bukan di ngadarin kayak Aku tuh kayak Ngehalang-halangin dia Untuk seperti itu Padahal Jadi dia masalahnya Cuman kecil doang Begitu Spele banget Masalahnya Jadi aku sempat nanya Sama temennya Dia kan temen aku juga kan Sebenernya dia sama lu Curhat gak sih gitu kan Terus dia bilang Curhat Apa katanya Kata aku gitu Dia ngerasa Ngerasa gak bebas aja Eh Cesar Kamu sudah menikah Ya jelas anda tidak bebas Ada hal-hal yang membatasi ya Iya Katanya dia ngerasa Gak bisa jadi dia Diri dia sendiri Wah kayak gitu Makanya aku bilang Oh yaudah Gitu aja Kamu mendengar kalimat itu Pernah denger sebelumnya gak Cesar ngomong gitu Gak Baru sekarang aja Waktu dia sama yang lain Gak sih Dia sih kak Kalau misalnya Waktu rumah tangga sama aku Gak ada orang ketiga Ke orang ketiga Gak ada Gak ada Jadi cuma masalahnya Dia ngerasa gak bebas Menjadi diri Dia merasa ya Iya Padahal cuman gara-gara Satu dia live itu Kamu Dan alasannya Dia tau gak alasannya Karena tetangga Pada Ngerganggu Aku udah bilang Maksudnya tetangga juga Sebenernya gak ada masalah sih Cuman Aku pribadi gitu kan Soalnya kan itu kan Kayak Gerak-gerak gitu kan Tau sendiri Ya ampun Jadi itu gak bisa diselesaikan Kamu sendiri Kamu sendiri Bercerai ini Sebenernya masih ada harapan Ingin rujuk atau enggak Aku udah pernah Waktu Jadi waktu pas Dia pergi dari rumah itu Pas habis acara TV Dia pergi dari rumah Aku sempat Kayak Nge-WA dia Terus aku kan Dia ganti nomor langsung Kayak gak mau diganggu gitu kan Dia langsung ganti nomor Terus aku DM di IG Diblokir Pakai Instagram aku Diblokir Terus pakai Aku bikin akun fake Sampai bikin akun fake Diblokir lagi Mungkin dia pengen tenang kali Terus akhirnya Lama-lama aku Whatsapp Eh aku DM Talak Di DM Itu setelah berantem Masalah live itu Ada kali 4 harian lah 4 harian sesudah itu Terus dia Nalak aku di DM IG Jadi sekarang kamu Kan pasti itu buat Berat ya Kaget kan Kaget Kadinya aku bilang gini Ayo dong pulang Ayo aku sendiri nih Gitu kan Di rumah gitu kan Kalau aku sih orangnya Tipe kalau orang gak bisa Kayak ribu tuh Lama-lama gitu Gak bisa kak Karena ini masalah Pele banget Sebenernya gitu kan Terus akhirnya Dia pergi Gak balik lagi Sampai sekarang Ini ada postingan Yang kemarin Sempat ya Yang kita tahu Ada apa-apa dalam Rumah Tangga Cesar yang kedua Ini justru dari postingannya Alma Ratu Ini salah satu Coba kita lihat postingannya Sampai ada Indah Dari Juga komentar Begitu ya Banyak yang mendoakan Sebenernya kamu dapat Jodohnya yang lebih baik lagi Begitu ya Pernah-pernah menikah Gitu kan PPKM Pernah pemenikah Kemudian menyesal Gitu Ini yang koda-koda ya Pasangan yang menolak Dengan tegas ketika Ada cewek lain berdekat Maaf saya sudah punya pasangan Tolong harga usaha Saya menjaga hatinya Kamu idaman Mas Nah ini kan orang jadi mikir Kenapa ini ada Tapi apa yang membuat kamu Akhirnya Ya akhirnya menulis itu Di status Karena udah kayak Terpendam aja Selama ini Aku nikah sama dia Kan hampir mau Sekarang nih Bulan Juni sekarang Aku 4 tahun sama dia kak Lama ya 4 tahun sama dia Jadi kayak Ya gitulah Aku kan orangnya juga suka Nulis-nulis curhat Curhat iseng-iseng aja sih Gitu Bukan maksud apa-apa Apakah kamu Kamu dengan ini Kamu sendiri bermaksud Ayo dong segera selesaikan Sehingga status kamu jelas Ya kan Pas abis nalak itu Kan langsung ada Cewek-cewek gitu kan Baru talak satu itu Udah ada cewek-cewek Dia udah sempet nih Apa di TikTok dia tuh sempet Ada perempuan lah gitu Posting kayak gitu-gitu Aku kaget disitu kayak Kok lu kayak gini sih gitu Lu kayak ngabis ngehargain gue gitu kan Gue masih Baratnya gimana pun kan Orang taunya Lu masih suami aku gitu kan Jangan kayak gitu lah Maksudnya Ya main cantik lah gitu Menghargailah main cantik Maksudnya begitu ya Menghargailah gitu ya Enggak kita lihat ke postingannya Almarat tuh yang terakhir-terakhir Yang postingan yang dia bilang gini Jika berani kau respon Satu boy Bukan ini yang kemarin ya Ini 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 di postingan kamu terakhir nih Kamu tak akan pernah tahu Ada rindu yang sangat menyedihkan Di balik aku Yang selalu berusaha Menyibukkan diri Bahkan lucunya Untuk mengetahui kabarmu saja Aku hanya bisa memperhatikan Status online-mu di Whatsapp Ini yang dulu Baru itu ya Baru Ini siapa ini Siapa Ini ada yang baru lagi Apa gimana Aku tahu Aku posesif Aku cemburan Dan aku sangat egois Adakah Alatnya kamu merasakan Tiga hal itu bersama dariku Hingga tajaran kamu sering berpikir Untuk menyerah bersama aku Tapi mungkin kamu Tidak tahu Bagaimana aku berkelahi Dengan diriku sendiri Bagaimana aku Bergelut dengan hati Dan pikiranku Setiap harinya Gitu Tenakan dirimu Atau kamu harus merasakan Sekali lagi Pahitnya kehilangan Ini siapa lagi Albaratu Ini iseng aja Aku gak percaya Atau kamu sendiri juga Sudah siap move on Sebetulnya Kalau move on sih Harus ya Karena Tapi kalau untuk Menjalin hubungan lagi Kayaknya belum lah Ini untuk Cesar Ini untuk Cesar Ini Bukan 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 Kamu boleh marah sama aku Tapi jangan ke orangtuaku Atau aku dong Gitu kan Kalau diminta baik-baik Ya baik-baik lah Gitu kan Kamu kenapa mau sama dia sih Kenapa Dia baik Kamu yang membuat dia Kamu jatuh cinta sama dia Dia baik Baik gitu kan Terus juga Care lah sama keluarga ku juga dulu Awal-awal sih Awal-awal seperti itu Itu yang membuat kamu Mantap untuk menikah dengan dia Sebenernya itu Dari itu juga sih Bainda dulu kan Jadi Bainda tuh kayak Udah lu Sama Cesar aja Gitu kan Kalau mau Cesar Lu cepat dinikahin Katanya gitu Dorongan juga Dari Bainda kan Waktu itu Bainda dari tuh Ya udah Akhirnya Gak lama Aku kena Februari Mei Lamaran Juni nikah Kenapa kamu nurut Karena kan dulu kan Kayak Gak mau pacaran lah Kayak gitu Kayak gak mau fitnah-fitnah gitu Tapi emang udah deket sama Cesar Enggak Dari bulan Februari Aku kenalnya Oh kenalnya dari Februari Jadi emang Maksudnya Tapi emang Deket tuh artinya Memang ada ke arah sana Sehingga supaya gak ada fitnah Langsung menikah Iya Konsepnya dulu begitu Konsepnya dulu begitu Oke Nyesel gak Nyesel gak Enggak sih Ini udah jalan hidup lah Jadi Dan juga justru yang menyarankan Kamu menikah Ya awalnya kan Emang Dia yang Mbak Indah yang jodohin Awalnya Jadi kayak Pertama awal kita ke Perkenalan nih Terus Pas kenalan Aku di Ditanyain sama dia Dia tuh siapa? Siapa katanya Kata siapa? Kata Cesar Siapa? Nanya ke Mbak Indah langsung Oh itu Intan Gini-gini gitu Aku boleh gak minta nomornya gitu? Ntar aku tanya Intan dulu Gitu kan Ini mereka masih menikah nih? Enggak Udah Udah pisah Udah cerai Desember kan ya Cerainya waktu itu Ya akhirnya Mbak Indah Bilang Kan sesempat nanyian kamu tuh Gitu Gitu Oke baiklah Jadi seperti itu ya Ini ada whatsapp Yang terakhir adalah Bahwa Kamu pingin ya Ini sebenarnya kayaknya Kemarin kan Cesar sempat mengajukan bugatan Tapi daerah mana Sehingga akhirnya harus dicabut Begitu ya Ya karena tidak sesuai dengan aturan Harusnya kalau ajuin bugatan cerai itu Sesuai dengan domisili Ya domisili aku Ini sempat kamu bikin Kamu kesel Akhirnya kamu posting juga gitu ya Kesel Bener Kesel Keselnya Menurut kamu dia itu Gak sengaja Emang gak tau Atau emang dia sengaja aja gitu Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Rumi Henri Jangan lupa Sampai jumpa di Rumi Terima kasih Terima kasih